Nah pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya dengan mudah menggabungkan dua buah gambar Nah disini saya ingin menambahkan gambar awan ke dalam langit ini Nah jadi ada cara yang sangat mudah teman-teman dan sangat bagus hasilnya dan kita tidak perlu repot-repot Nah bagaimana caranya? Saksikan video ini sampai habis Halo kembali lagi di channel ini dan sebelum kita lanjutkan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Nah baik teman-teman langsung saja kita open filenya kita pilih file open lalu saya akan masukkan dua buah gambar yaitu awan dan juga laut Nah kita bisa seleksi keduanya secara otomatis lalu kita tekan open Nah jadi saya akan menambahkan awan misalnya kita ingin menambahkan awan di suatu gambar atau foto Nah misalnya di laut ini saya ingin menambahkan gambar awan atau foto awan disini Nah misalnya disini kan lalu tidak ada awannya ingin saya tambahkan awan Nah bagaimana caranya? Nah disini saya sudah punya gambar awan Nah misalnya kita masukkan dulu awan ini ke bagian laut ini Kita drag dulu ya Nah kita seret saja awannya ke foto ini Nah ini bisa kita close Nah karena ukurannya awannya lebih besar kita kecilkan dulu dengan cara Kita tekan CTRL plus T teman-teman Nah kita kecilkan terus pada bagian ujung kita tekan shift agar proporsi gambarnya tidak berubah seperti itu teman-teman Nah kita hanya ambil awannya saja jadi kita seleksi bagian awan saja Nah agar tidak terlalu banyak Nah kita gunakan rectangular marquee tools ya Jadi kita pilih awannya saja teman-teman Nah kita bisa kotak seperti ini saja Nah setelah itu kita tekan klik kanan Pada layar yang tadi kita pilih layar pihak cut Nah yang di bawahnya bisa kita delete layar yang tadi bekas potongan itu Nah kita sudah punya sebuah gambar awan dan laut Jadi bagaimana caranya menyatukan? Nah mungkin kalau yang biasanya yang kita lakukan sering lakukan kita gunakan penghapus teman-teman Penghapus kita hapus-hapus seperti ini Kita samarkan Nah tapi hasilnya tidak akan bagus teman-teman Karena warna dari awan dan langit pada awan dan langit pada foto yang pertama itu berbeda teman-teman Nah baik teman-teman setelah kita punya foto seperti ini Dua gambar yang bertumpuk ini Nah langsung saja kita lakukan agar gambar ini mau bergabung menjadi satu Nah kita atur dulu biar pas di mana posisinya Nah setelah itu kita pilih layar awannya Lalu di bagian bawah layer itu ada yang disebut dengan create new fill or adjustment layer Kita akan tambahkan efek adjustment layer pada layar awan ini Kita pilih teman-teman Nah lalu kita pilih bagian black and white atau hitam putih Nah seperti ini kita pilih teman-teman Nah kita aktifkan layar masking atau layar black and white ini hanya berlaku pada satu layar di bawahnya Seperti itu teman-teman Nah ini ada simbolnya panah ke bawah ini kita klik teman-teman Nah jadi yang terkena efek ini hanya satu layar yang ada di bawahnya Seperti itu teman-teman Nah kita ubah warnanya teman-teman Nah kita hitamkan langitnya sehitam mungkin Nah setelah layarnya menjadi hitam kita masuk ke dalam layer ini Ya ke layar awan yang tadi kita pilih Lalu kita atur layar blendingnya Bagian atas kita ubah normal ini menjadi screen teman-teman Ya screen ada di bawah light in Kita klik screen Nah jadi secara otomatis awannya akan bergabung dengan foto ini Jadi warna biru langit yang tadi itu akan tersamarkan oleh warna yang ada di bawahnya Jadi sudah mengikuti warna di bawah karena kita memilih efek screen teman-teman Nah jadi gemar awan ini secara otomatis sudah bergabung teman-teman dengan gemar kita Kita juga masih bisa mengatur ukuran dari awan ini Nah misalnya saya atur seperti ini teman-teman Jadi masih bisa kita atur Nah jadi gampang sekali teman-teman Jadi mengatur warna awan Langit yang ada pada awan Dan memilih hanya awannya saja yang agar masuk ke dalam suatu gambar Nah seperti itu saja tutorial kita kali ini teman-teman Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!